Pemeriksa penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di luar Pulau Jawa dan Bali mulai membuahkan hasil. Perbaikan terjadi lantaran tingginya testing dan tracing serta vaksinasi di berbagai daerah sehingga peluaran COVID-19 bisa ditekan. Presiden Jokowi Dodo kembali memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Hingga tanggal 9 Agustus mendatang. Langkah pemerintah ini terbukti cukup ampuh dalam menekan kasus COVID-19. Di luar Pulau Jawa dan Bali penerapan PPKM mulai membuahkan hasil. Keberhasilan tersebut berkat kenaikan testing dan tracing lebih dari 50 persen di berbagai daerah sehingga angka penularan COVID-19 bisa ditekan. Dan target vaksinasi daerah. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa prosentasinya sudah juga di atas nasional. Yaitu di Kota Medan sudah 33,39 persen. Makassar 39,41. Banjarmasin 26,9. Pekanbaru 42 persen. Kemudian Kota Banjarbaru 27 persen. Dan di Jayapura 41,62 persen. Dan di Kepri juga yang sudah tinggi di atas 60 persen. Tak hanya itu, pemerintah juga berupaya untuk terus menjaga tingkat keterisian tempat tidur di berbagai daerah, menyiapkan tempat-tempat isolasi, menjaga ketersediaan obat-obatan, serta ketersediaan oksigen. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih.